Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Kali ini kita menginjak bahasan tentang gerak melingkar di contoh kasus kinematika gerak 2 dimensi Jadi di gerak melingkar ini kita pertama akan membahas gerak melingkar beraturan yaitu kondisi di mana sebuah partikuler itu mengalami ke konstan kelajuan konstan namun dia sebenarnya mempunyai A juga konstan kalau sebelumnya kita sempat membahas tentang bagaimana pengaruh vektor percepatan terhadap perubahan V itu ada 2 yaitu pengaruhnya V itu bisa mempengaruhi secara nilai secara nilai atau arah delta V ini nilainya yang kita ingat kalau misalnya V nya ini tetap konstan tapi dia juga sebenarnya punya percepatan itu kan kasusnya sempat pernah kita bahas jadi ketika ada di sini dia hanya akan berubah arah tanpa berubah nilai kecepatannya kecepatannya atau kelajuannya itu tetap kita terpengaruhi persepatan yang sedang kurus dengan arah kecepatannya sehingga dia cuma mengalami perubahan arah besar tetap tetap ini arah tetapnya seperti ini nah disini ada kasus khusus dimana ini terjadi yaitu di gerak yang mempunyai lingkasan melingkar seperti ini kalau misalnya kita tinjau ada partikel bergerak ini ke arah sana kalau kita ngembarkan dari sini jadi kita punya ke arah sana di sini ya nah dia ini kan akan gerak melingkar terus gitu ya kita mau tinjau di titik sini sini dan sini nah ini mereka akan punya arah kecepatan yang beda-beda tapi besarnya nah mereka ini ini sebenarnya kenapa seperti ini ini kalau dikenakan oleh percepatan yang tegak lurus berarti mereka ini terjadi ketika mengalami A yang tegak lurus sama percepatannya nah apa yang memungkinkan terjadinya seperti ini ini disebutnya kalau dia arahnya menuju pusat lingkaran 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 ini dia disebut percepatan centric fetal AS dimana besarnya AS ini itu dipengaruhi oleh kecepatan per radius lintasannya jadi radiusnya berarti kalau disini saya ngembarkan ini itu adalah radius atau jari-jari dari lintasan lingkarannya berarti semakin besar nilai kecepatannya kecepatan ini kita sebutnya tangan sial karena menyinggung lintasan kecepatan tangan sialnya ini semakin besar maka percepatan centripetalnya pun juga semakin besar dan begitu juga akan mempengaruhi bahwa dengan semakin besarnya R berarti percepatan centripetalnya dia semakin mengecil karena pembaginya besar ini percepatan centri peta jadi dia arahnya ke menuju pusat lingkaran satuannya apa ya karena dia masih satuan biasa meter per second kuadrat selanjutnya di gerak melingkar ini gerak yang sifatnya periodik maksudnya bagaimana kalau kita lihat biasanya ada partikel yang bergerak dengan lintasan melingkar seperti yang ditunjukkan ini itu dia selalu berputar dan kembali ke tempat asalnya dan selalu begitu telus kalau tidak ada yang menghentikan nah coba kita analisis berarti ini kalau misalnya sebuah partikel berpindah dari point ke sini kita turut point A ini artinya satu ke sini dan dia berpindah ke point B dengan R nya ke sini maka dia akan menempuh perpindahan sejauh misalnya kita namakan S itu nah perpindahan sejauh S ini juga bisa diwakili dengan yang namanya sudut dan ini kita sebutnya posisi sudut karena apa? karena ya kita tahu sendiri definisi satu putaran itu bisa diwakili dengan sudut 360 yang ditempuh sebuah benda yang melingkar nah tapi juga bisa dinyatakan dalam satuan yang lebih umum yaitu satu putaran adalah 2p 2p radian nah ini jadi dasar bahwa dalam gerak melingkar itu kita kenal dengan besaran-besaran sudut nah besaran sudut apa saja yang pertama kita punya yang namanya posisi sudut posisi sudut ini dinyatakan dalam teta dan dia merupakan nanti teman-teman mungkin bisa flashback ke materi geometri dalam matematika tentang teta ini bisa diwakili perbandingan antara S dan radius dari lintasan melingkarnya seperti ini atau dengan kata lain ada korelasi dengan besaran-besaran di gerak kurus itu adalah S dia merupakan teta dikalikan radius atau jari-jari lintasan melingkarnya dan kalau di sini dia satuannya kalau di sini dia satuannya dalam S meter lalu apalagi yang bisa dinyatakan dalam besaran-besaran sudut jadi yang selanjutnya adalah kita punya yang namanya kecepatan sudut kita namainya omega dan ini omega ini kan kalau misalnya di kecepatan biasa digerak lurus ini disebutnya posisi ya posisi atau perpindahan digerak lurus yang kecepatannya itu merupakan jarak tempuh atau perpindahannya per waktu di sini pun juga sama teta per waktu dan teta karena dia merupakan S per R sehingga dia dinyatakan kalau misalnya dimasukkan disubstitusikan nanti bisa seperti ini dia masuk ke tepatan tanggung yang digerak lurus dengan R nya perbandingan dengan R nya atau kita juga bisa mendapatkan hubungan disini bahwa V tangan sialnya itu sebenarnya omega kecepatan sudutnya dikalikan radius lintasannya nah bagaimana juga disini karena disini periodik maka kita juga ada besaran-besaran yang lain namanya periode 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 ini dimanai dengan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk satu kali berputar nah karena satu kali putaran itu tetanya sama dengan dua pintar maka kita bisa simpulkan bahwa omega untuk setiap putaran itu bisa dimanai dengan posisi atau perpindahan sudutnya sebesar 2pi rat per waktu untuk menempuh satu periodenya dan ini satuannya sama seperti disini rat per setiap nah ada lagi satu besaran yang mungkin perlu dipertimbangkan bahwa yang namanya bergerak periodik ada yang namanya juga frekuensi karena ini berapa kali dalam satu detik terjadi perputaran maka dia di definisikan sebagai kebalikannya dari periode frekuensi nah seperti ini kemudian kalau untuk percepatan bagaimana nah ini kan kita lagi membahas tentang sifat periodik jadi gerak melingkar beraturan yang dia cuma punya percepatan sentripetal ke arahnya nah bagaimana kalau V-nya V tangensialnya itu juga berubah nah coba kita flashback lagi ada yang namanya percepatan tangensial dan sentripetal kalau kita ingat dalam pembahasan tentang bagaimana pengaruh arah percepatan terhadap vektor kecepatan di pembahasan tentang vektor percepatan ini ada beberapa tiga macam skenario yaitu ketika si V ini hanya mengalami percepatan yang tegak lurus arah V-nya dan dia V-nya konstan ini seperti yang kita bahas sebelumnya dikira melingkar beraturan dimana hanya ada percepatan sentripetal sehingga hanya mengubah arah V-nya aja sepanjang lintasan melingkar nah tapi kalau misalnya ada percepatan yang sejajar dengan V ini kan juga menyinggung lintasannya arah percepatannya sejajar dengan V maka disebutnya percepatan tangensial jadi ada dua macam tadi dipercepatan setripetal ini punya kepentingan arahnya menuju pusat lingkaran dan dia dipengaruhi oleh besarnya kelajuan V per radius dari lintasan melingkarnya nah lalu bagaimana dengan percepatan yang searah nah ini dulu kita nyebutnya percepatan sejajar ya nah ini kita sebutnya sekarang istilahnya adalah percepatan tangensial tangen ini apa sih sebenarnya jadi dia yang menyinggung lintasan ya nah dia ini kan sebenarnya percepatan biasa percepatan pada gerak lurus ya jadi dia at itu sama dengan delta v nya per delta t jadi kalau ada perubahan kecepatan terhadap waktu atau kalau sesaat ya at ini dv per dt seperti ini lalu bagaimana kita bisa menentukan percepatan total ketika at dan as ini sama-sama muncul jadi percepatan total kalau kita lihat di sini ini kan sebenarnya dia vektor ya vektor ke arah tegak lurus sama arah sejajar maka jumlahnya gak bisa langsung tapi harus dengan operasi resultant dari dua vektor yang saling tegak lurus jadi kalau secara vektor kita bisa menuliskan bahwa A total itu sama dengan A tangensial plus vektor A sentripetalnya nah untuk cari besarnya berarti A total ini oke bersamaan resultant A tangensial kuadrat plus A sentripetal kuadrat ini ketika A tangensialnya tidak tidak hanya ada kesempatan sentripetal seperti ini nah ini materi tentang gerak melingkar salah satu kasus dari gerak 2 di Hensi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih